Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita bicara tentang keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Bila kita berbicara tentang keluarga Rasul Disana kita akan dapati kata-kata itrah Itrah artinya keturunan Kata-kata itrah di dalam bahasa Indonesia Dapat diartikan sebagai anak keturunan dan kerabat yang dekat atau jauh Tetapi yang dimaksud dengan itrah Ketika kita membahas tentang keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Maksudnya adalah keturunan dan keluarga terdekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yaitu anak keturunan dari Fatimah binti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Baik dia dari Sayyidina Hasan atau Sayyidina Hussein Radiyallahu Anhum Banyak sekali riwayat yang menyebutkan kata-kata itrah Ada yang kedudukannya lemah, Hasan dan ada juga yang sahih Di antaranya berkata Abu Sa'id Al-Khudri Radiyallahu An Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda Inni tarikum fikum thakalain Kitab Allahi wa'itrati ahla bayti Inni tarikum fikum Sesungguhnya aku meninggalkan untuk kalian Al-Thakalain Kitab Allah Yang pertama kitab Allah yaitu Al-Quran Wa'itrati ahla bayti Dan itrah dari keluarga aku Maksudnya anak keturunan dari keluarga aku Hadith ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Turmudi Al-Imam Haithami dalam kitabnya Mazma' Zawaid Al-Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad Dan juga dalam kitab Jamul Jawami' Al-Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Usad Dan beberapa kitab lainnya Hanya saja di dalam sanatnya ada seorang rawi Bernama Atiyah Ibn Sa'ad Ibn Junada Al-Awfi Rahimahumullah Banyak diantara para ulama yang melemahkannya Tetapi Abu Hatim dan Ibn Sa'ad mengatakan Walaupun dia terbilang lemah Namun hadis-hadis riwayat darinya Dituliskan banyak di dalam kitab-kitab para ulama Di dalam hadis yang lain Ada sabda Rasulullah SAW yang berbunyi Sungguh aku telah meninggalkan bagi kalian Yang satu lebih besar dari yang lainnya Yaitu kitab Allah Al-Quran Yang terbentang dari langit hingga bumi Dan keturunanku keluarga'ku Sungguh keduanya tidak akan berpisah Hingga bertemu denganku di telaga Hadis riwayat Imam Ahmad Dengan sanat yang sahih di dalam kitabnya Al-Musnad Di riwayat lainnya Masih ada dari Abu Sa'id Al-Khudri Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda Ishtadda ghadabullahi ala man adhani fi'itrati Allah sangat marah terhadap siapa yang menyakitiku Dengan menyakiti keturunanku Hadis ini disebutkan dalam kitab Jamul Jawami Juga disebutkan dalam Jami As-Sagir Dan Al-Imam Al-Manawi dalam kitabnya Faidul Qadir Tetapi di dalam sanatnya ada seorang rawi Bernama Abu Israfil Al-Malai Banyak dilemahkan oleh para ulama diantaranya Al-Imam Al-Dhahabi dan Al-Imam Al-Manawi Jubair bin Mut'im RA pernah mengatakan Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat di hadapan para sahabatnya Dengan mengatakan Bukankah aku pemimpin kalian Dan bukankah aku yang terbaik diantara kalian Kata Rasulullah SAW Kalu para sahabat menjawab Tentu ya Rasulullah Lalu Rasulullah bersabda Sungguh aku menunggu kalian di telaga pada hari kiamat Wallahu sa'ilukum Dan Allah akan menanyakan kepada kalian dua perkara Yaitu tentang Al-Quran dan itrahku Hadis ini diriwetkan oleh Al-Imam Abu Azim dalam kitabnya As-Sunnah Sangat banyak riwet-riwet semacam ini Yang menunjukkan bahwa itrah adalah Keluarga atau keturunan dari keluarga Nabi Muhammad SAW Dari Fatimah Tuz Zahra Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama Dari pendapat-pendapat mereka Semoga Allah SWT Menjadikan kita pencinta-pencinta Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW Amin Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh